The Kingdom of Netherlands to the nation, her excellency. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khoffifa Indar Parawansa membicarakan tentang pengembangan pengelolaan air untuk Sungai Kalimas yang akan ditingkatkan menjadi daya tarik wisata dengan support dari pemerintah kerajaan Belanda seperti yang sekarang sedang berjalan, yaitu di Sungai Welang di Pasurwan. Sementara terkait Sungai Kalimas bisa ditingkatkan pengelolaannya bersama pemerintahan Belanda. Tak hanya terkait kebersihan dan kualitas air saja, melainkan juga memaksimalkan potensi wisatanya, terlebih posisi Kalimas yang tersambung dengan Sungai Berantas. Jika dibangun wisata air, maka akan mengarungi Sidoarjo dan Mojokerto. Selain itu pula, juga banyak potensi yang bisa digarap bersama pemerintah Belanda. Di antaranya sungai di belakang benteng Vandenboets Ngawi. Dengan begitu, bisa tersambung ke Gunung Lawu dan bisa ketemu Mantili dan Bramakumbara. Di sana terdapat area yang sangat langka di dunia, yaitu perkebunan Edelweiss. Ada juga kebun teh yang itu akan menjadi tempat wisata yang sangat indah. Itu adalah benteng Vandenboets. Benteng Vandenboets ini arsitekturnya luar biasa dan di belakang benteng itu masih ada tulisan bahasa Belanda, kira-kira itu restoran, kira-kira begitu. Berarti di situ ada titik yang kemudian terkoneksi dengan dulu pelabuhan, cukup besar. Karena rempah-rempah dari Emsa Timur dan Jawa Timur itu berangkatnya dari belakang benteng Vandenboets. Tapi sekarang tinggal sungai sekitar 3 meteran lebarnya. Maka tadi juga yang kami sampaikan bahwa setelah sungai Melang dan Kalimas mungkin bisa dibangun kemungkinan bisa disupport bagaimana wisata air. Ardi menambahkan kerjasama yang tak kalah penting dalam diskusi tersebut adalah kolaborasi dalam sektor pendidikan. Mengingat pendidikan memegang peranan vital dalam pengembangan kualitas SDM. Dewi Imroatin, CTV Dewi Imroatin, CTV